Hai ngomong-ngomong atau English kalau masalah gua kebaikan kita lihat oh UML UML itu unify diagramnya berbeda sama ini pendekatannya berarti pendekatan OO approach pendekatan OO berbeda dengan kemarin yang tradisional approach itu adanya pimpinnya apa DRD dan DFD kalau OO approach itu ada di use case diagram kemudian 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 use case diagram kemudian activity diagram ada lagi sequence diagram ada lagi set machine diagram set diagram tapi kalau kita bahas sekarang adalah yang dua ini 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 tidak beda jauh sama ini agak mirip-mirip sama yang dua yang ini dua yang ini bahkan bahkan kadang-kadang saya menggambarkan kelas diagramnya itu ya semodel dengan IRD nya karena dianggap objeknya itu nanti jadi kelas diagram itu kan nantinya jadi objek saya menggambarkan yaitu objeknya adalah tabel ini kan wujud nyatanya adalah tabel kan entitas itu kan jadinya tabel nah kalau ini jadinya objek gitu namanya objek kan bisa macam-macam ya cuma saya menganalogikannya objek objeknya adalah tabel gitu jadilah kelas diagramnya sama dengan IRD nya gitu padahal pada prinsipnya kelas diagram itu ya bisa berbeda dengan IRD nya gitu nanti gak sampai disini omong aja ya kelas diagram itu cara apa memodelkannya bisa berbeda dengan IRD tetapi ketika objeknya itu saya pandang adalah tabel ya jadinya sama gitu ngerti gak enggak bagus ya kita berartil ini dulu deh kelas diagram itu punya punya 3 air punya 3 oh iya ininya toolsnya adanya boleh pakai visio atau boleh juga pakai agro uml argo uml sorry cek install gak argo argo uml coba di cek di komputer lab ada gak argo atau visio aw 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 ini pas ini ini pas lihat Nah udah di ini ya, udah direvisi kan sama saya Kemudian kenapa ya? Paling nanti sama Bu Goma gak tau ya Revisiannya jadi kemana ya Oke Ada yang bisa lihat kalau di Argo, ada gak Argonya tuh? Biasanya sih ada Kalau gak ada, ada nih pakenya Visio aja Visio Pilihnya yang mana? Pilihnya yang Kalau tak salah ada IRD tuh Software gak ada ya? Ini nih, UML UML deh, klik Di software UML Kita lagi bahas apa? Struktur Ini starting struktur Ini starting struktur Nama kelas Nama kelas Jadi, layer pertama itu nama kelas Nama kelas Layer kedua itu adalah property Layer ketiga itu adalah Method 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 Ini tiga layernya ya Kalau gambarnya gini Gambarnya Yang pertama tuh Nama kelas Kedua adalah property Ketiga Ketiga Buat method Begitu ya Coba kita Kita ambil contoh Dari Ini aja deh Ambil Contoh Dari Si Setsinger ya Yang mana? Ini Pendekatan OO Sistem Sistem Sequence Activity Step Mesin Diagram Ya Dua 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 Pas Diagramnya Didefinisikan D Dua 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 Hai murni beli sini multi plisipi itu ada 01 nilai doang musik di sitinya nol contohnya tadi itu mana class diagram satu saja ini berarti kalau nol aja ini pasti nol ini pasti satu gitu ya kemudian ada yang minimal nol maksimal satu oke ada yang minimal nol maksimal sebut saja kak gimana kak itu adalah konstanta ya konstantanya bisa 234 100 200 gitu bisa juga di multiplicity nya minimal nol maksimal banyak bisa juga minimal satu maksimal kak konstanta ya kalau minimal satu maksimal satu ini ya minimal nol maksimal nol maksimal ini minimal satu maksimal banyak dan terakhir minimal n maksimal m dimana n dan m adalah konstanta misalnya minimal dua maksimal lima ini multiplicity dipakai dimana dipakai untuk asosiasinya hubungan antar kelas mirip kayak waktu kardinalitas di IRD oke ada lagi yang namanya modifier modifier itu cuma ada ada yang privat ada yang public ada yang protektif pemakaiannya dimana pemakaiannya modifier itu di properti maupun di metode jadi properti bisa bisa private bisa public bisa private bisa public bisa protective bisa private bisa public bisa protective ini saya kasih minus plus fresh ini ada maknanya ya minus itu private plus itu public crash itu protective mau kalau disini customer bisa melakukan kalau kemarin berbicara ini katanya contoh kardinnya apa terbicara ini saya kasih contoh simak biar di sekarang ini contoh kasusnya adalah transaksi suatu customer ini satu kelas-kelas namanya customer punya properti customer number nomor ID customer gitu ya punya nama punya alamat punya telepon ya kemudian transaksi atau transaksi pemesanan punya ID pemesanan punya tanggal pemenang ini jumlahnya petal nyalan kalau dalam bentuk DFD saya gambarnya begini nih eh sorry dalam bentuk IRD wih saya masih ada nih seperti ini sudah kepakai ini aku akan tulis saya punya customer customer punya transaksi punya detil itu detil sebenarnya sebenarnya ada satu lagi nih terhubungannya sama produknya ini customer misalkan ini transaksi ini detil transaksi ini produk itu kemudian temudian masing-masingnya ini punya hubungan 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 gituan Kalau dia deh customer dengan transaksi punya hubungan gitu transaksi dengan detail detail dengan produk-produk dengan detail apa hubungannya gambar satu customer bisa melakukan banyak transaksi begini kan satu transaksi pasti oleh satu kasus ini kardinalitasnya kalau kita samain sama kelas diagram makanya tadi statement saya kelas diagram bisa sama nih sama NPRD nih kas satu customer bisa kalau dia minimalnya nol ya ya boleh aja tapi ya ceritanya jadi customer tapi nggak pernah transaksi ngapain juga minimal nol maksimal banyak tuh multiplisitnya gitu kalau di kelas diagram satu order pasti punya satu customer minimal satu maksimal satu kan tadi saya bilang multiplisitnya kalau minimal satu maksimal satu maksimal ya satu aja pasti gitu kan ya sama kan Ria sekarang satu transaksi bisa banyak-banyak detilnya kan banyak detilnya satu transaksi kalau udah bikin satu transaksi pasti minimal satu detil itu pasti punya satu transaksi udah ada detilnya pasti ada transaksinya kan coba kita lihat sama nggak tuh satu order minimal satu maksimal banyak minimal satu maksimal banyak satu detil transaksi itu pasti punya satu order gitu kalau saya lanjutkan ke produknya satu produk pasti punya banyak detil minimal satu ini minimal satu maksimal satu gitu mungkin ini ada di sebelah sini oke ya menggambarannya begini sebenarnya di IRD ini di IRD ini di kelas diagram salah makanya makanya tadi saya bilang terkadang saya kalau menganggap objeknya adalah tabel menganggap objeknya adalah tabel karena IRD yang menganggap wujud nyatanya itu tabel kalau kelas diagram wujud nyatanya itu objek nah sekarang saya paradigma yang saya bikin objeknya adalah tabel tabel itu bisa jadi objek kan gitu tuh maka maka nanti modelnya juga bakalan sama gitu tapi bisa jadi beda kalau ada dia memandangnya bukan tabel jelas nggak ya udah kalau begitu kita coba aja bikin nah kalau secara konsep begitu ya secara konsep bisa diperima kelas diagram bisa saja sama dengan IRD oke kalau saya biasanya mudahnya kalau saya mau bikin kelas diagram ya dia sama dengan IRD konsepnya hanya saja simbolisasi berbeda deh simbolnya nah sekarang kita coba pikir ya udah ada deh nggak ada argonya ya kalau yang nggak ada pakenya plisium kalau yang ada silahkan pakai apa nah ini kan tadi gini dia bilang tadi apa ini kelas customer diganti customer kelas customer oke oke kelas customer punya atribut atributnya apa aja tadi ID customer gitu kan gimana nih ID customer ID customer terus terus tuh lihat ininya apa private atau apa nih katanya tuh private public atau protective ini apa namanya tadi oke biasanya sih private biasanya kalau property tapi boleh aja kalau mau bikin public oke baru lagi apa sama nih kemudian apa tadi alamat alamat address oke terus apa lagi telepon oh ini udah ya udah ya udah ceritanya ini belum punya belum punya metode lihat tuh secara otomatis ada minus kenapa minus private terus sampai lagi tadi ada apa order class order jadi ini ada deh nyobain aja nih biar caranya gimana bikinnya gitu atribut order punya atribut atributnya itu id order kemudian dia punya id order berarti dia punya id customer nih id customer nya disini kemudian dia punya tanggalnya lah gitu ya terus dia bilang emol emol itu total transaksinya berapa gitu kalau udah selesai oke ini ada hubungan katanya ini ada hubungan seh ada hubungan hubungan hubungannya apa yaudah nanti modiflicity nya nanti ada kelas produk misalkan disini ada kelas produk atributnya ada apa id produk nama produknya produk name stop misalkan punya stoknya sama punya harga price kita kemudian ada detail order kalau disini namanya order item terserat kita mau bawa kemana tapi maksudnya adalah sebenarnya itu detail transaksinya oke order item order item order item dia punya id order item kemudian dia pasti punya id order id order kemudian dia punya id product terus dia belinya berapa jumlahnya gitu loh jumlahnya apa ya yang mod i 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 harganya coba kita lihat kalau disana apa oh iya sama tuh ya sama nah ini punya hubungan order item sama order punya hubungan produk sama order item ada hubungan misalnya kalau bikin IRP juga begini pas begininya modelnya ini ada kelas diagram juga bikinnya begini juga berarti yang sama ya nah sekarang tinggal bagaimana kalau kita mau masukin multiplicitynya tadi katanya satu customer banyak order minimal enggak bisa aja sih dia daftar jadi gak sama tapi gak pernah ngorder minimal 0 maksimal banyak gimana caranya klik kanan tapi ini mah bikin bikin itu mana bikin tapi ini mah pakainya cara-cara yang buir kalau cara ini kita pakai yaudah kasih ini aja kali ya gimana atau disini ada oh ada salah deh nah garisnya pakainya gini 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 nah gini set 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 oh iya oh iya oh iya oh iya tadi apa disini ini satu disini 0 maksimal banyak gitu kan oke jadi satu customer minimal dia belum pernah order maksimal dia pernah banyak ordernya sekali order itu pasti oleh satu customer gak mungkin orderannya satu order itu berasal dari dua customer ini salah nih jadi nariknya garisnya jangan dari yang atas itu deh jangan yang ini tetapi yang ini link ada link link n1 nya nah ini order satu order banyak order ini berarti satu pasti satu ini minimal satu maksimal banyak gitu minimal satu maksimal banyak oke 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 ini apa contoh metodnya jadi bisa aja nih nanti objek customer itu metodnya adalah inset update delete kalau yang dalam rancang mata saya mah contohnya bisa gini nih customer di-insert artinya nambah customer customer di-update berarti merubah data customer kalau tidak lihat berarti dihapus gitu pada kalau disini kan nggak ada contohnya tuh adede punya adede punya kelas satu lagi kelas admin misalkan ya bisa punya kelas admin atributnya ID admin kemudian nama alamat telepon misalkan gitu tuh nah kita lihat admin sama customer ini punya properti yang sama ya ya nggak kalau di objek orientasi tes tes ke sini dulu nih konsep OO nya sendiri deh itu OO konsep OO konsep OO PS OO PS ya aku pun suka kan ya ini adalah apa enkapsulasi enkapsulasi pembungkusan tujuannya apa information ID wujud nyatanya konsep enkapsulasi apa itu tadi tadi adede bikin kelas ini adalah konsep OO yang namanya enkapsulasi ini satu kelas satu kelas satu ini enkapsulasi ini enkapsulasi ini oke jelas konsep OO yang kedua adalah Inheritance atau pewarisan pewarisan itu adalah kalau di modelnya namanya bukan pewarisan namanya di modelnya adalah generalisasi 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 custom misalkan saya bikin kelas namanya human human manusia itu punya ya ya misalkan punya nama gitu ya dia punya alamat dia punya telepon misalkan ini kan sama ya tuh saya bikin sesuatu kelas yang general gitu maksudnya begitu kenapa disebutnya generalisasi saya bikin satu kelas yang generis sehingga bisa dipakai sehingga si customer ini tidak lagi harus saya tulis namanya alamatnya teleponnya tapi ketika saya bilang customer itu adalah turunan dari human maka si customer juga punya nama punya alamat punya telepon gitu jelas maksudnya begitu juga dengan si admin kalau si admin dia juga manusia maka dia punya nama punya alamat punya telepon gitu tempat k k k k k selamat menikmati kelas diagram kotak layarnya ada tiga yang pertama nama kelas kedua properti ketiga metode atau atau bahasa lainnya layar keduanya atribut layar ketiganya operation sama aja kelas itu adalah konsep OO yang enkapsulasi gitu kan dimana enkapsulasi masing-masing punya modifier-nya ada tiga private public atau protected gitu ya yang kemudian kalau sudah ada interaksi antar kelas disebut asosiatif ada hubungan antar kelas hubungannya itu apa disebutnya multiplicity ya hubungannya satu customer bisa multiplicity nya ada yang dari 0 1 0 ke 1 minimal 0 maksimal k minimal maksimal bintang k ini maksudnya ditulis ya minimal 0 maksimal 5 misalkan gitu dimana k itu adalah perempuan santa gitu untuk saya kemudian konsep OO yang berikutnya adalah inheritance pewarisan dimana ada kelas yang lebih generik menurunkan apa yang dia miliki kepada kelas turunannya inheritance sampai disitu ada permasalahan ini 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 dulu lah papa ada pertanyaannya pak dari gambar itu ada pertanyaan gak dari tadi loh yang dari buku gak ada pasti ya pusing pusing itu kalau mikir deh iya sih pak berarti ada yang mikir iya sih pak oh iya mikir ya nah semestinya ada nih kalau kalau mikir mah ya kan tadi saya bilang kelas itu apa layer ada tiga pak pak oh dari tadi kok layernya cuma dua iya gak iya dari tadi layernya cuma dua saya nyatakan ya di buku di buku eh mana tadi ya desain kelas diagram untuk tahap model jadi kelas diagram ini ada yang di pada tahap perencamanan saya sebenarnya kelas diagram ini sudah mulai dibuat bukan pada tahap desain jadi kalau ada yang belajar SD RSI gitu ya konsepnya itu kan biasanya ada planning gitu ya kemudian 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 analisis gitu ya kemudian analisis analisis ini sebenarnya dalam planning gitu ya desain kemudian kemudian implementation station kemudian support gitu ya bisa kan begitu nah kelas diagram itu ada di dua fase ini deh ada di planning ada di design gitu kalau yang kelas diagram di di tahap planning itu namanya model kelas diagram namanya model dia cuma cepat saja dia belum detil belum sampai ke aksi dia bisa ngapain makanya dia cukup sampai di ada nama kelas customer attribute nya ini dan itu ini model coba lihat ya domain model kelas diagram tapi kalau udah tiga itu artinya adalah udah ke design kelas diagramnya oke mana tadi contoh kasus kedua nya contoh kasus kedua ini ada mata kuliah ada 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 mata kuliah ada mahasiswa ya ada mata kuliah ada mahasiswa ini apa ini jadwal ya satu jadwal pasti satu mata kuliah ceritanya satu jadwal satu mata kuliah gitu ya ceritanya satu mata kuliah bisa banyak jadwal oke satu mahasiswa bisa punya banyak jadwal kan jadwal mata kuliah satu jadwal mata kuliah itu bisa banyak mahasiswa gitu kan nah ini many to many ceritanya nih many to many jadinya tuh kelas baru kalau di jadinya entitas baru kan ceritanya gitu contoh kasus nah lanjut ke diagram diagram selanjutnya jadi diagram use case oke use case kalau di visio pilihnya yang powernya tuh itu kan banyak diagram tuh ada diagram activity collaboration component development point static use case pilihnya yang use case pilihnya yang use case kemudian ada dia bikin ini kan static structure nah ada dia bikin nih klik kanan new kita mau bikinnya apa nih use case kan use case diagram kan pilih use case diagram biar kosong lagi ini kan yang static ini yang use case gitu tuh klik kanan di top top package new use case diagram ada ya nah nanti kosong lagi kan nah kita bikin kalau use case diagram deh simbolnya cuma ada tiga secara umum pertama aktor aktor itu kalau saya sukanya bilangnya simbol orang yang belum jadi wileng wg begin soalnya kalau yang udah begini enggak enggak begini ini aktor kemudian use case kemudian use case ini use case nya cibor kedua yang ketiganya adalah komunikasi komunikasi ini garisnya garis misalkan gini si ini dengan si use case oke yang perlu kita pahami pertama adalah apa sih tujuan dari use case kita baca itu nah use case tadi ada ya use case tuh apa kata itu use case diagram itu adalah bagian dari uangnya diagram yang menyimpulkan informasi tentang aktornya siapa saja dan use case nya apa saja jadi diagram ini hanya menggabarkan umum aja deh si aktor bisa ngapain gitu aja di sistem si aktor bisa ngapain gitu aja itu digambarin di use case diagram simple diagram yang menunjukkan apa secara umum fungsional requirement ya ini contohnya si clear bisa bikin order udah gini doang tuh berarti kalau sistemnya nih sistemnya yang pakai si ada satu aktor siapa gitu ya aktornya itu aktornya itu kalau di ISD namanya eh sorry nah use case ini variantnya sama DFD kalau di DFD namanya entitas ya makasih suar dosen gitu kan ya tes tes si aktor ini bisa ngapain di sistem oh bisa bikin order bisa kan begitu contoh lagi customer bisa melihat barang yang tersedia kemudian si customer bisa order kemudian customer juga bisa oh ternyata kalau terjadi kesalahan bisa mengupdate atau tambah atau dikurangin ordernya gitu tuh jadi use case cuma menampilkan si aktor bisa ngapain gitu aja kalau bisa ngapain dikasih hubungan gitu kasih hubungan kasih hubungan dikasih hubungan gampang kan ya oke bagi contohnya tuh contohnya di customer bisa ini bisa ini bisa ini bisa ini bisa ini bisa ini yaudah kita ketarin aja papa ini apa ada garisnya di sumber ini berarti use case itu dipatasi dengan ini ada ada kotak gitu ya tapi di sumber lain boleh juga enggak jadi ini opsional kalau mau dikotakin use case nya itu boleh atau enggak juga enggak apa-apa manajemen bisa ini dan ini saja customer bisa ini ini dan ini klub juga bisa ini ini dan ini oke jadi ini secara umum kan kita bisa menggambarkan oh bisanya si aktor apa aja gitu di diagram ini jelas yaudah kalau secara teknis caranya mah di visio ya tinggal tarik-tarik aja ya disini mau order tarik bikin use case nya ganti nama ini ganti nama di klik dua kali aja kasih garis gitu ya mudah ya secara teknis yaudah secara konsep bikinnya gitu tapi hubungannya itu ada yang spesial ada dua yang spesial sebutnya include dan extend ada include ada extend kalau di visio nya yang mana simbolnya ini nih extend kalau di visio include itu use sebutnya tapi konsepnya disebutnya include include itu apa yang adanya suatu situasi dimana suatu use case membutuhkan service dari yang lain gitu intinya oke use case yang membutuhkan use case yang lain lah gitu ya ini contoh contohnya include suatu suatu customer bisa bikin order kan ya ketika order dia membutuhkan lihat dulu mana yang tersedia barangnya gitu kan ketika proses order ini dia butuh cek dulu ketersediaan barang gitu maka dia include harus gak ketika order itu harus gak cek cek ketersediaan barang harus makanya include yang dia pakai dia butuh sekali dia harus mengecek makanya include contohnya ini apanya ketika mengorder dia harus mengecek bahwa customer ini adalah benar benar customer yang terdaftar gitu harus gak ngecek harus maka ini include proses ini ada proses ini ada ketika melakukan order gitu ngerti gak habis gitu nanti kita bedain contohnya untuk yang ekstern disini gak ada contoh yang ekstern contohnya ekstern adalah gini deh contoh yang ekstern ketika bikin order baru ya kemudian apa ya contohnya kalau terjadi error pada saat pemesanan itu apa ya ini tulis eh udah hanjus ke ekstern s2 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 dp dp s2 s2 ya konsepnya namanya input dan expert kalau di bukunya search engine itu include sama extend kalau yang include itu harus pokok konsepnya itu kalau yang include itu harus sedangkan yang extend itu agak berbeda nih konsepnya waktu saya jelaskan ini extend itu dari segi namanya perluasan katanya cuma contoh kasusnya untuk yang perluasan jadi bukan opsional ada gak ya untuk kasus extend baik tapi kalau barangnya gak ada gimana bisa cancel atau tergantung kita sistemnya mungkin dia ada lagi kalau gak ada masuknya adalah ini masuk ke daftar tunggu gitu apa ya sebanyak waiting list waiting list itu kalau biasanya kita order jaket apa namanya indent gitu ya termasuk ordernya indent dulu gitu masuknya yang pre order maksudnya gitu ya karena barangnya gak ada gitu ngerti gak tapi kasus pre order itu tidak selalu ketika create new order ngerti gak ketika bikin order baru gak selalu pre order kenapa kasus pre order hanya terjadi kalau barangnya gak ada gitu ngerti gak itu kasus yang begitu misalnya tambah lagi disitu pre order nah itu extend deh bukan include ya pakainya extend bukan perluasan perluasan permasalahan gitu mungkin begitulah memaknai memaknainya tapi yang jelas kalau include ini ketika order dilakukan pasti melakukan pengecekan tetapi kalau extend 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 terhadap pengecekan barang barangnya gak ada bisa di pre order atau enggak gitu kalau barangnya ada ya gak pre order tapi kalau barangnya gak ada ya di pre order gitu ekstern tergantung situasi gitu dijalankan tergantung situasi jadi tambah mana tadi obisio tadi apa ini customer ya customer bisa melakukan apa order kagaknya gitu kan new order new order ya order aja lah bisa melakukan transaksi ini kalau enggak kalau ini kan gak ada ininya ya gak ada multiplicity nih kalau ini asosiasinya apa gimana cara matinya set aja yang enggak mau ya tetap di atas propertis terus di 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 si customer bisa order kalau order tadi gimana kalau order dia melakukan check availability apa bahasanya look up item availability look up itemnya tersedia atau tidak availability 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 nah ini pakainya adalah include kalau di visio namanya use dari mana pangannya si order meng-inclute proses pengecekan gitu ceritanya si customer bisa melakukan order ketika ordernya dijalankan itu mengecek ketersediaan barang gitu ceritanya pakainya use otomatis order itu secara otomatis kalau orang order dia akan ngecek ketersediaan barang jelas cuma ketersediaan barang ini kan ada dua status ya barangnya tersedia atau tidak nah kasus barangnya tidak tersedia kita panggil lagi ada kasus namanya pre-order 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 pakainya adalah yang extend dan ini dia begini nih kalau tidak salah panahnya itu bukan dari availability ke pre-order tapi dari pre-order ke availability kalau tidak salah kebalik pre-order akan di-extend ketika itemnya tidak ada maksudnya kalau ini kan alurnya gini customer men-order ketika di-order melakukan pengecekan pengecekan statusnya kalau tidak ada pre-order masuk kalau ada ini tidak dijalani extend opsional sampai disini jelas contohnya udah deh kalau di use case itu aja ada ada after ada use case ada asosiasinya ada include ada extend filosofinya itu adalah si use case membutuhkan use case lain sehingga harus dipanggil kalau extend use case nya akan dijalankan pada kondisi tertentu opsional kalau kondisinya terpenuhi dia dijalankan kalau tidak ya tidak use case diagram secara dan cara teknisnya sudah kan ya tugasnya Dede bikin minggu depan dikumpul ya kemudian sebenarnya Dek mana tadi? use case diagram itu ada use case deskripsinya tidak hanya sebatas tadi bikin diagramnya tetapi ada deskripsinya deskripsinya yang gimana? ini deskripsinya ini 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 formatnya jadi ceritanya memang formatnya itu kayak secara deskripsi misalkan use case order tahapan-tahapannya gimana sih? diceritakan dengan step by step deskripsi terus ada batasannya exception condition kalau itemnya not install katanya begitu bukunya sudah saya kasih belum ini lengkapnya ini nanti-nanti dia bikin ininya juga formatnya format bukunya masa sih belum dikasih? ini tidak akan semuanya maksudnya sebagian orang belum tapi sudah ada yang saya kasih mana sini saya kasih teman-teman minta sendiri teman-teman use case description contohnya ya dibaca saja ini contohnya begini kalau dibuat use case diagram jadi yang dibuat apa tadi? satu kelas diagram ya kelas diagram memang gampang yang mirip DRD use case diagram mirip DFD bahkan lebih mudah kalau DFD ada leveling ini memang tidak ada cuma satu saja si aktor bisa ngapain? gitu saja kan nah kemudian yang ketiga adalah bikin use case description use case description contohnya ada di buku search singer nah sekarang kita istirahat dulu jam 1 kita masuk lagi nanti sama buku hukuman ras dokumen pertama SKPL saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh